Berikut adalah panduan untuk melakukan registrasi pada aplikasi Hafiz Hafizah Smartwatch. Pertama, klik register yang ada di bagian bawah, lalu isi semua data untuk membuat akun. Pastikan Anda selalu mengingat email, password, dan nomor telepon yang digunakan. Setelah klik submit, Anda akan dikirimkan kode OTP melalui SMS. Setelah klik next, Anda akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Nah, kode OTP tersebut silakan Anda masukkan ke dalam aplikasi. Setelah sukses, Anda bisa langsung login dengan menggunakan nomor telepon dan juga password yang tadi Anda gunakan. Kemudian, Anda akan masuk ke tahap pairing. Pastikan device yang Anda pilih sama dengan device yang ada pada jam. Setelah berhasil, silakan masukkan nama perangkat sesuai keinginan Anda. Berikut adalah tutorial untuk mengatur GPS pada aplikasi Hafiz Hafizah Smartwatch. Klik tombol GPS yang terdapat pada pojok kiri atas, lalu masukkan nomor e-mail. Untuk memasukkan nomor e-mail ini, terdapat dua pilihan cara. Yang pertama, dengan melakukan scan barcode yang terdapat pada bagian belakang jam, Atau dengan meng-input manual nomor e-mail yang terdapat pada device smartwatch. Family number Anda dapat memasukkan kontak pada perangkat jam melalui aplikasi. Bisa memasukkan kontak orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, kakak, maupun adik. Set boundary Anda bisa mengatur jarak terjauh anak pada titik tertentu, misalnya sekolah, rumah, maupun tempat bermain. Voicemail Dengan fitur ini, orang tua dapat mengetahui suara yang berada di sekitar anak dengan cara melakukan panggilan telepon dari jam ke handphone orang tua. Track Fungsi track ini adalah untuk mengetahui kemana saja aktivitas anak dalam satu hari tersebut.